Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keistimewaan bulan syakban Apa sih di bulan syakban terjadi beberapa peristiwa dan kejadian yang seharusnya mendapatkan perhatian Contoh, peristiwa yang kita bahas pada video ini yaitu tentang yang terjadi di bulan syakban Satu, yaitu yang kita buat sekarang videonya, temanya adalah tentang apa yang terjadi di bulan syakban Yang pertama adalah peristiwa perpindahan Qiblat Pada bulan syakban terjadi perpindahan Qiblat dari mana? Dari Baitul Maqdis menuju kepada Ka'bah atau Baitul Haram Sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah menunggu-nunggu, sudah lama menunggunya Dan mendambakan perpindahan Qiblat itu Setiap hari beliau selalu bangun dan memandang ke atas mengharapkan datangnya wahyu dari Allah SWT Sampai sebelum akhirnya Allah telah memberikan apa yang membuat beliau menjadi tenang dan bahagia Maka Allah menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 144 A'udzubillahimina syaitanirrojim Yang artinya Sesungguhnya Maka Menungguhkan apa yang engkau inginkan Hadis riwayat Imam Bukhari Jadi Rasulullah SAW itu sudah lama mendambakan Mendambakan sholat itu Jadi perintah sholat itu ketika Israq Mirrod ya Tapi waktu itu sholatnya setelah perintah Israq Mirrod Wajib memang 5 waktu Tapi menghadapnya ke Baitul Mahdis Di Palestine Nah Rasulullah itu pengen Betul oleh Allah kok gak ke Baitul Ka'bah gitu ya Lama gitu kok gak ada ayat Supaya sholatnya menghadap Ka'bah gitu ya Nah disitulah kemudian Ada ayat yang tadi turun Untuk kemudian Surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 144 Kemudian ayat itu Mengisyaratkan agar kiblatnya Pindah dari Masjid Al-Aqsa Baitul Mahdis ya Menuju kiblatnya sekarang adalah Ka'bah Sampai detik ini Ya itu ya Oke Kendati demikian Rasulullah SAW Rasulullah SAW selalu tetap berupaya melakukan sesuatu Yang menjadikan Allah rela kepadanya Jadi bukan berarti kemudian setelah itu Apa namanya Setelah dipindah kiblatnya kemudian Lupa sama Allah Enggak Jadi Rasulullah SAW tetap melakukan sesuatu yang ingin Supaya Allah turi itu juga Syekh Abu Hatim Al-Busti berkata Orang Islam sholat menghadap Baitul Mahdis Selama 17 bulan dan 3 hari Berapa? 17 bulan dan 3 hari 17 bulan berarti setahun ya Setahun lebih 7 bulan Ini 17 17 kurang 12 5 Berarti setahun lebih 5 bulan Demikian itu karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nah itu ya Itu peristiwa yang bersejarah Yang ada di bulan Syakban Perpindahan kiblat Nah sekarang kiblatnya tetap Kita sekarang gak pernah merasakan Dulu para sahabat merasakan bahwa Kiblatnya pindah Kalau kita sekarang dari kecil dari lahir Sudah kiblatnya adalah Ka'bah Nah itu ya Ini terjadi di bulan Syakban Maka ini menjadi pengingat untuk kita Kita sudah bahas di video sebelumnya ya Bahwa mengingat-ingat peristiwa penting Itu bukan kita menuhankan peristiwanya itu enggak Tetapi adalah momentum bagaimana kita Untuk mengulang kembali memori itu Sekaligus mengagumkan yang menciptakan peristiwa itu Yaitu perpindahan kiblat Dan mengagumkan manusia yang menjadi peran utama Dalam peristiwa tersebut Siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW Nah itu ya Perpindahan kiblat Ini terjadi di bulan Syakban Jadi itu rojab perintah sholat Syakban adalah perpindahan kiblat Semakin mantepkan kita untuk Selalu Giat dan taat dalam menjalankan ibadah Terutama sholat Karena sholat menghadapnya kiblat Ka'bahnya di Kiblatnya di Ka'bah Oke Baik para mirsa kita lanjutkan di video Berikutnya kita ketemu lagi InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!